Intro 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 Salam Assalamualaikum Intro Intro Bagaimana tahu hatanya hari ini? Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Luar biasa Alhamdulillah, jadi semangat pagi Luar biasa semuanya Pasti semuanya sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia ya Siap Baiklah, untuk pelajaran hari ini Semua sudah melihat Tayangannya Yang ada yang lupa Kita akan belajar Menulis teks deskripsi Bagus Semuanya sudah pernah menulis teks? Pernah menulis semuanya? Ya Pak Berarti pelajaran hari ini mudah ya Karena semuanya sudah pernah mempelajari Teks deskripsi Waktu SD biasa Kalau datang liburan Biasanya gurunya Dibur untuk urus tempat ya Apa yang pernah di alam? Ya Pak Semuanya begitu? Ya Berarti hari ini Kalian akan mudah mengalami pelajaran hari ini Karena kita juga akan kembali Memulai pelajaran kita waktu SD Yaitu menulis kembali peristiwa-peristiwa yang serna kita alami Seperti itu ya Nah Baiklah, hari ini Tujuan pembelajaran kita Tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini ya Satu Serta ini Mampu menulis tes deskripsi sederhana Dengan berlatih menjelaskan Objek wisata yang pernah dipunjungi sesuai konteks pembacaan Tadi sudah menyawak semuanya Sudah pernah dipunjungi sesuai konteks wisata Berarti Tujuan nomor satu Mudah ya Mudah ya Mudah Iya pak Iya Semuanya sudah ada dalam gambaran kepalanya ya Bahwa pelajaran hari ini akan mudah di dalam Dan dua Peserta ini Memahami papan orang lain dengan tes yang baik dan harga dari tes deskripsi Masih ingat semuanya? Iya pak Pertama pak Identifikasi Dua Deskripsi Tiga 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 Kenapa pak pak mengingatkan kembali setelah pelajaran struktur dari tes deskripsi ini Karena struktur ini akan dipelajari kembali setelah di dalam menyusur kekarangan Gitu ya Jadi kekarangan yang kalian buat Nanti ini sesuai dengan struktur ini ya Supaya teksnya untuk Sama dengan tes deskripsi yang dibajarkan tadi Dan yang dibaca sebelumnya pada buku pelajaran yang kalian sudah memilih Seperti itu ya Sampai disini ada pertanyaan anak untuk ini? Tidak Siapa yang pernah kelecet? Tidak tangan Siapa yang pernah ketahuan-tahuan? Siapa yang pernah kelecet? Wah pak siapannya Semuanya sudah pernah bersebut Di tempat-tempat yang bapak tersilip Tidak ini Semuanya ada di mana? Ada di mana semuanya? Di daerah ya Oke Semuanya sudah di jangka ya Nah perhatikan Pelajaran hari ini sangat mudah Kenapa? Tempat-tempat yang kalian pernah gunung ini Akan dideskripsikan kembali Maksudnya kalian akan tulis kembali Dan untuk tes agar Orang yang belum pernah kelecetan ke taman kamar Yang belum pernah kelecetan dan belum pernah kelecetan Bisa merasakan Bisa mengetahui tempat tersebut Dari teks yang kalian tulis Seperti itu ya Baik Sampai disini Kalian sudah paham semua ini? Ya Nah sebelum kita lanjut Bapak akan menjadi kelompok ya Jadi yang pernah kelecetan Nanti jadi kelompok lecet ya Ada kelompok Nanti yang kelecetan Kemudian yang pernah ke taman kalung Jika jadi kelompok aman kalung Kemudian yang kelering hijau Itu menjadi kelompok Kelering hijau Sudah paham semua? Ya Oke Nah itu ya Berarti dua kelompok ya Satu kelompok lagi Satu kelompok kerempuan Nah ini juga yang lain ya Nah baik Kita lanjut ya Nah ini alur Alur pelajar kita hati Jadi walaupun Kalian pasti sebenarnya di kepalanya Dan sudah tidak sarang menulis Bapak akan Menjelaskan alur Penulisan kita hari ini Supaya semuanya bisa terarah ya Dan Tulisannya Bisa memenuhi syarat Dari Teks, deskripsi Dan sesuai dengan struktur ya Pertama Pilih objek bisanta Yang ada di daerah kalian Yang pernah ditunjukin Untuk ditulis Menjadi ke kanan deskripsi Tadi sudah ya? Ya Semuanya sudah ada yang pilih? Ya Oke Menuliskan bagian peristiwa Yang paling terkesan Dalam peneraman Pada kertas Plano Atau pada kertas Yang Bapak sudah bagikan LHM Langkah-langkah Rulis tes Deskripsi Ketuk keras Kau baca dulu nih nak Apa ini? Satu Tidak Ketuk keras Nah Tidak 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 Kembali ke rumah Jadi nanti ditentukan ya Berikutnya Mengumpulkan data Nah dasar Maksudnya foto-foto kalian itu bisa jadi data Mungkin ada yang sudah dilupa bagiannya ya Foto kalian bisa dilihat kembali Atau disitu kembali Mulai dari kalian masuk sampai ke Kembali ke rumah Berikutnya membuat Terangkan Berikutnya Deskripsi bagian Nah deskripsi bagian ini Apa yang pertama Kedua Kedua Fasilitas Kedua Pembangunan Lima Ini yang paling banyak Nanti ditanya Deskripsi bagian Pertika Mulai dari tempat kalian sudah bisa tulisannya Masih satu tempat tersebut Kalian sudah bisa dilihat Seperti apa Apa yang terbangnya Apa yang kalian lihat Nah berikutnya Fasilitasnya apa saja Coba kalau yang ke lega Fasilitasnya misalnya apa Coba Silahkan Ketoran Polang apa yang tadi Polang Polang Kalau yang di tamang Kalau apa Fasilitasnya misalnya Ada apa yang kalian lihat Ada apa yang samping itu Kelawah Kelawah Ada apa yang dimasih Ada apa yang itu Berikutnya Pengunjungnya 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 Nah Itu tulis juga Dari mana mereka Sekolah sama dan sekalian Atau ada Selanjutnya pasti Sepakati Bagaimana teman Dalamnya Tidak Nah Terakhir ini pasti kalian cari Apa yang terakhir Selanjutnya 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 Baca LKS yang disiapkan oleh kudu Dan selamat menulis Saya pasti bisa menulis ya Silahkan dibuka semua LKSnya Atau LKPDnya Buku latihannya silahkan dibuka semua Diangkat semua ke media Silahkan Diterjakan hari ini Langkah-langkahnya ada di dalam LKPD ya LKPD yang bapak bagikan Ya ada di situ Ada di situ ya Ini tadi Kelawah bapak Ini yang ditulis Oke ditulis ke langkahnya ya Dari ke langkah Kemudian menjadi Dari teks Dan institusikan Dalam penumpulan data Kalian institusikan ya Mulai dari mana Kalian menulis Ketirias Yang ini Kelawah bapak apa Tais Leja Oke Kalian juga menulis Berdasarkan teks Leja itu ya Kalau yang ini depan Lawan kalor Oke silahkan disulis juga ya Mulai dari mana disulis Dari Kerangka ya Oke silahkan dipotan Kerangkanya Yang di sana Kata cerita Mudah Bisa Oke Silahkan ditulis Yang ini silahkan ditulis Kerangkanya Silahkan di LKPDnya Semuanya dibaca ya Jadi kerangkanya Semuanya ditulis Ada kerangka-kerangan Yang kalian sudah Belajar tadi Kalian 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 Kerangka-kerangka Yang kalian Sudah Susun Dikerjakan ya Kalau kerangkanya sudah jadi Baik ini kerangkanya sudah jadi ya Sudah jadi ya Oke Apa yang pertama ini Kerangka-kerangan Yang pertama Identifikasi Yang kedua Lokasi dimana Oke Bagus Identifikasi Identifikasi Sejarahnya Karena menurut teman Saya Banyak Hal-hal yang baru Dan menarik Ketika kita berada di Tawan Kalong Dua, tes deskripsi bagian Saat pertama kita masuk Kita akan beri kelas Kita bukan masalah Oke, sudah Terima kasih dah ya Kerangkanya bagus sekali Kalau kerangkanya sudah jadi Silahkan kembangkan menjadi Tes deskripsi yang utuh Seperti yang contoh tadi Contoh yang ada di LKPD Oke Sekarang yang sudah kalian tulis Tadi Silahkan dituliskan menjadi Tes deskripsi yang utuh Itu bisa dibaca kembali Dikoreksi Kalau misalnya ada kesalahan tulisan Ada kesalahan rejaan Boleh ditulis kembali Boleh diperbaiki ya Dan tetap berdiskusi dengan temannya ya Apa sudah selesai tulisannya? Sudah Alhamdulillah Sudah selesai semuanya Saya mau cek dulu ya Siapa yang mau membacakan dulu? Yang pertama Siapa nak? Ya silahkan nak Dibacakan Berdiri nak ya Pada saat ini Kami sekeluarga Menempatkan untuk berkunjung Di Taman Kalom Karena menghubung teman saya Banyak hal-hal yang baru Dan menarik ketika berada di Taman Kalom Satu tahun kita masuk Kita akan melihat Agung dan usaha yang diperlukan Di sini Tengah kota sope dengan suara Penawar yang dianggung ke detang kita Silahkan dibaca Pada saat perpisahan sekolah Kami mengadakan acara wisata Kelaring Hijau Kami merencanakan kesana pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 Baiklah Setelah teman-teman kalian membacakan tadi Pasti kalian penasaran ya Pasti ada yang mau memberikan tanggapan Siapa yang mau memberikan tanggapan? Untuk pembacaan temannya Silahkan ingat tangan Saya akan menanggapi teks deskripsi dari kelompok 5 Penyusunan deskripsi dari kelompok 5 Menurut saya sudah bagus Karena sudah memenuhi struktur deskripsi Teksnya cukup Saya lihat selanjutnya Semua yang menulis deskripsi hari ini Sudah selesai semua Sekarang Bapak harus menurutkan ya Nah Jadi menulis deskripsi harus sesuai apa? Struktur Ya struktur ya Nah Kenapa harus sesuai struktur? Karena struktur itu menjadi? Kerangka 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 Sebelum Bapak tutup hari ini Bapak mau mengambil refleksi Atau mau bertanya-tanya Kepada semuanya Bagaimana pelajaran hari ini? Nah sebelum kita menerima pelajaran hari ini Mari kita berdoa Tuhan di pandu Bapak harus menerima pelajaran hari ini Bapak harus menerima pelajaran hari ini Bapak harus menerima pelajaran hari ini Amin Amin Baiklah Karena kita sudah berdoa Dan saya mencapai terima kasih Untuk Selung kepada Seluruhnya Hari ini Karena Semuanya sudah mengikuti pelajaran Dengan baik Dengan antusias Dan sangat bersemangat Ya Sekian dari Bapak hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh